Welcome back everybody kembali lagi bersama Freelance Creative Adventure kali ini kita lagi jalan-jalan di Gunung Pancar Sentul nih guys jadi ini adalah tempat camping yang menurut kita lumayan dekat dari Jakarta ya karena jarak tempuhnya kurang dari dua jam kalau kalian menggunakan mobil dan lewat jalan tol ya kalau menggunakan sepeda motor saya kurang tahu berapa lama waktu jarak jarak tempuhnya juga ya Jadi kalian coba aja guys kalau naik motor ke sana Oke setelah mendapatkan tempat parkir kita menurunkan barang-barang bawaan kita ya guys lalu kita mulai mendirikan tenda jadi kita berangkat ke ber-14 ya ini kita membawa beberapa tenda ini ini ada dua tenda besar dan ada sekitar tiga atau empat Oh ada lima tenda kecil ya jadi sebenarnya kapasitas tendanya berlebihan ini karena memang ada beberapa orang yang tadinya mau join tapi berhalangan akhirnya mereka cancel jadi ya jumlah tendanya lumayan banyak tapi orangnya enggak sebanyak itu guys tapi enggak apa-apa yang penting ya yang bisa ikut-ikutan aja kita happy-happy ya guys Oke tenda udah jadi semua udah berdiri dengan tegak dan udah diikat kencang ya pasaknya Nah sekarang kita mulai masak-masak untuk persiapan makan malam guys nah ini teman kita lagi menggoreng sosis ya jadi ada ada yang menggoreng sosis ada juga yang menggoreng chicken wing nih jadi menu kita sih kebanyakannya daging-dagingan ya guys untuk makan malam jadi kondisi di saat sore hari lumayan ya trik lah ya masih daerah sini enggak terlalu tinggi jadi enggak gitu dingin Oke sekarang kita lagi mau cek untuk toiletnya ya ternyata toiletnya udah ada lampunya guys dan ini lumayan bersih sih menurut kita ya karena ini toilet umum dan jauh dari kota ya menurut kita ini lumayan bersih dan patut kita apresiasi ya jadi kalau kita pakai toiletnya kita harus menyiramnya sehingga bersih nah disini cuma kita nggak melihat ada tanda dimana toilet perempuan dan toilet laki-laki cuma disini ada dua jenis toilet sih jadi ada toilet duduk dan ada toilet jongkok jadi fasilitasnya lumayan lengkap lah ya kalian bisa pilih kalau kalian suka toilet jongkok kalian tinggal pilih yang jongkok aja kalau kalian suka yang model duduk silakan kalian pilih yang duduk nah kebersihannya juga lumayan menurut kita kalian bisa cek sendiri untuk tisu mungkin enggak ada ya Jadi kalian bisa bawa sendiri untuk tisunya Oke balik-balik dari toilet ternyata udah malam enggak deh guys bohong bercanda habis dari toilet kita enggak tahu mau ngapain kita ngerekam jadi ya udahlah kita skip langsung ke acara malamnya ya Nah di malam hari ini kalian bisa lihat ya kondisi di sekitarnya juga ada beberapa tenda juga yang lagi camping dan dia ada camper van juga dan di bagian bawah sit di bawah kita itu juga masih ada tenda-tenda lumayan banyak itu gerombolan motor ya jadi ya di sini ya cukup lengkap lah komunitas apapun ada di sini kalau kalian mau camping yang deket di Jakarta ini menjadi salah satu pilihan buat kalian ya cuma memang suhunya menurut kita enggak terlalu dingin apalagi ini belum tengah malamnya jadi masih biasa aja suhunya seperti di perkotaan aja jadi cuma memang anginnya lumayan kenceng ya guys jadi kalau kalian yang enggak kuat angin ya kita saranin minum minum tolak angin dulu ya hahaha Oke ini teman kita lagi masak Mie ya ini indomie ini selera kita ya selera Indonesia dan ini ada daging si wah wahyu ya daging wagyu kita lagi bakar-bakar stick dengan bumbu seadanya aja Oh ya guys disitu juga disediain kayu bakar kalau kalian mau beli juga bisa beli disitu ya untuk tiket masuknya kita disuruh bayar 100.000 untuk satu orangnya itu udah termasuk eh parkir mobil ya terus ada apa lagi ya katanya sih di atas ada permandian air panas cuma ya kita agak kecewa aja sih karena informasi di pos bawah dengan di pos jaga masuk eh untuk permandian air panasnya harganya jauh berbeda jadi nggak tahu mana yang salah mana yang benar atau menginformasinya menginformasikannya kurang jelas jadi akhirnya kita ya udahlah nggak jadilah untuk menikmati kolam panasnya kolam air panasnya ya jadi ya menurut kita sayang banget sih kalau informasinya nggak jelas itu membuat kita jadi bingung kan akhirnya kita berburuk sangka mungkin itu adalah ada punglinya atau gimana akhirnya kita nggak jadi menikmati menikmati kolam air panasnya guys jadi saran kita buat kedepannya ya Gunung Pancar punya manajemen ini sebaiknya memperjelas untuk biaya-biaya yang ada disitu sehingga membuat eh para tamu atau customer ini enggak bingung Oke deh guys saya rasa video kita kali ini cukup sampai disini dan sampai jumpa di video berikutnya semoga video kita bermanfaat buat kalian ya guys Oh ya jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube kita untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar kalau ada update video terbaru dari kita kalian dapat notifikasi Oke terima kasih buat kalian yang udah nyimak terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube kita sampai jumpa di video berikutnya bye bye everybody